Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di AINU Sumud, inspiring and informative. Pemeriksa warga Kabupaten Toba yang tergabung dalam Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli menggelar aksi pawai akbar dengan menggelang tanah tangan dukungan warga untuk pembentukan Provinsi Tapanuli dengan membentangkan kain kanvas putih sepanjang 1000 meter lebih. Ratusan warga yang tergabung dalam Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli menggelar aksi pawai akbar berjalan konvoy sambil membentangkan kain kanvas putih sepanjang 1000 meter yang panjangnya mulai dari lapangan mini sampai simpang sopo surung balige. Masa aksi juga berjalan kaki dari arah simpang kantor Bupati Toba ke jalan gereja sampai di bundaran balige, tepatnya ditugu panjaitan balige Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kain kanvas putih ini bertujuan menggalang tanda tangan warga sebagai bentuk dukungan mereka atas pembentukan Provinsi Tapanuli. Kain bentuk dukungan ini nantinya diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri DPR RI dan memohon kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo agar mencabut moratorium pemekaran Tapanuli menjadi provinsi. Dalam aksinya masa aksi juga menyanyikan lagu Batak guna menarik perhatian warga. Menurut Ketua PPPT Elisabeth Simanjuntak, warga di Kabupaten sangat berindukan supaya Provinsi Tapanuli secepatnya disahkan. Warga juga meminta Presiden Jokowi agar melihat kerinduan masyarakat Kabupaten Toba dan segera mencabut moratorium pemekaran. Ini kami Bapak Ibu mengucapkan terima kasih banyak buat seluruh masyarakat Kabupaten Toba atas partisipasinya, juga kerjasamanya yang baik, bersatu bergandeng tangan untuk mewujudkan Provinsi Tapanuli. Di mana Bapak Ibu di Kabupaten Toba tercinta ini kami rindu semua masyarakat Kabupaten Toba supaya Provinsi Tapanuli secepatnya disahkan. Warga Toba berharap aksi mereka segera mendapat tanggapan dari Presiden hingga pemekaran Provinsi Tapanuli segera terrealisasi. Dari Kabupaten Toba, Aris Fernando Manalu, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.